Intro Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman Semoga kabarnya saya selalu ya Hari ini kita akan belajar bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Perancis Di kesempatan ini juga kita akan belajar bagaimana bertanya nama, umur, tempat tinggal, dan yang lainnya Nah, tonton videonya sampai selesai ya supaya kamu gak kelewatan sesuatu Sebelum kita mulai, buat kamu yang belum subscribe ayo dukung saluran ini dengan menekan tombol berlangganan dan mari kita lanjutkan pembahasan hari ini Kita memperkenalkan diri kepada orang lain supaya mereka tahu siapa kita Biasanya kita memperkenalkan diri saat pertama masuk sekolah atau ketika kamu bertemu dengan orang baru Di sisi lain, kita berkenalan supaya bisa mengenal satu sama lain sehingga komunikasi akan berjalan dengan baik Dalam situasi formal, kamu bisa menggunakan se-vu-vu-aye se-vu-vu-aye atau menggunakan vu sebagai kata ganti orang yang kamu ajak bicara Tentu penggunaan ini dilakukan supaya komunikasi terasa lebih sopan Selebihnya, penggunaan vu biasanya karena lawan bicara adalah orang yang lebih tua atau seseorang yang memiliki kapasitas yang luar biasa atau orang besar dan intinya digunakan untuk menghormati lawan bicara kamu Perhatikan contoh berikut ini untuk menanyakan nama seseorang dan mengatakan nama kamu Tentu kamu bisa menggunakan format yang mana aja dalam bertanya dan senyamanya kamu aja seperti Namun karena bahasa lisan seseorang cenderung menggunakan cara yang lebih mudah yaitu memberikan intonasi dan memberikan elemen introgatif ketika bertanya seperti Vous vous appelez comment terasa lebih mudah untuk diucapkan dalam bahasa lisan Di keadaan informal seperti berbicara dengan orang sebaya kamu bisa menggunakan se-tutuayi atau tu sebagai kata ganti orang yang kamu ajak bicara Misalnya Comment tu t'appelles tu? Comment tu t'appelles tu? Siapa nama kamu? Je m'appelle Noemi Je m'appelle Noemi Namaku Noemi Sama dengan vous kamu juga bisa menggunakan format bertanya yang mana saja karena itu tidak akan merubah makna kalimat kamu seperti Tu t'appelles comment? atau Comment tu t'appelles? Ada banyak cara untuk menanyakan nama selain dua contoh tadi Misalnya dengan mengatakannya seperti contoh berikut ini Quel est votre nom? Quel est votre nom? Je m'appelle Antoine Je m'appelle Antoine Artinya Sama dengan contoh tadi Siapa nama anda? Nama saya Antoine Kamu juga bisa menggunakan tu di keadaan yang bersifat informal Maka kalimat akan menjadi seperti ini Quel est ton nom? Quel est ton nom? Je m'appelle Antoine Je m'appelle Antoine Sekarang kita lanjut tentang bagaimana menanyakan dan mengatakan umur takkan dalam bahasa Perancis Kamu bisa menggunakan kalimat berikut ini Terima kasih telah menanyakan seperti kalimat berikut ini Tu as quel age? Tu as quel age? Berapa umur kamu? J'ai 18 ans J'ai 18 ans Umurku 18 tahun Di Perancis Umumnya menanyakan umur merupakan sesuatu yang kurang sopan terutama ketika bertanya kepada ibu-ibu Jadi hati-hati ya Tomu cukup melihat perawakannya saja tanpa harus menanyakan umur Namun balik lagi ke orangnya ya Kalau ramah mungkin gak apa-apa atau topik pembicaraan yang mengarah pada pernyataan umur Jadi gak masalah menanyakannya Selanjutnya Menanyakan dan mengatakan tempat tinggal Pada konteks ini ada satu kata kerja yang sangat umum digunakan yaitu Abité Ketika menggunakan kata kerja ini Abité menandakan tempat tinggalnya saat ini Seperti implementasinya pada kalimat di bawah Vous habitez où? Vous habitez où? Anda tinggal di mana? J'habit à Lyon J'habit à Lyon Saya tinggal di Lyon Tu habitez où? Kamu tinggal di mana? Tu habitez où? J'habit à Marseille J'habit à Marseille Aku tinggal di Marseille Untuk pertanyaan seperti Vous êtes où? Tu es où? Tu es où? Pertanyaan ini berarti Anda atau kamu berasal dari mana? Sama seperti D'où venez-vous? Tu viens de? Dan y'allain sebagainya Kamu bisa menjawab pertanyaan itu dengan Je viens d'Indonesie Je viens d'Indonesie Je suis français Je suis français Je suis américain Je suis américain Je suis américain J'habit à Marseille J'habit à Marseille J'habit à Marseille J'habit à Marseille Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Apa pekerjaan kamu? Je suis écrivain Je suis écrivain Saya penulis Karena profesi sama seperti kebangsaan yaitu berperan sebagai adjektif, kamu harus memperhatikan akor di setiap katanya supaya unsur gramatikalnya tidak terlewat. Kalau subjeknya adalah perempuan, maka kalimat akan menjadi seperti ini Je suis étudiante Je suis étudiante Dan Je suis écrivain Je suis écrivain Nah, bertanya atau memperkenalkan diri tidak selalu pada subjek Je, Tu, ataupun Vous. Kamu juga bisa menggunakan subjek yang lain. Misalnya, ketika kamu memperkenalkan orang lain, mulai dari nama, umur, domicili, kebangsaan, dan profesinya. Coba perhatikan contoh berikut ini. Dua orang di sebelah kiri sedang bercakap-cakap dan membicarakan seseorang yang ada di sebelah kanan. ¿Cómo se llama Till? ¿Cómo se llama Till? Siapa namanya? Él se llama Luca. Il s'appelle Luca Namanya Luca Lalu, salah seorang bertanya langsung pada Luca Luca, tu as quel age? Luca, tu as quel age? Berapa umur kamu, Luca? Jai 22 ans Jai 22 ans Umur ku, dua plus dua tahun Nah, contoh yang lainnya Dia tinggal di mana? Dia tinggal di mana? Dia tinggal di mana? Dia tinggal di Montreal Dia tinggal di Montreal Di suatu keadaan, vous dapat diartikan menjadi kalian. Kamu bisa memahami makna ini ketika pembicara berinteraksi dengan sekelompok orang. Perhatikan contoh berikut Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Apa kebangsaan kalian? Nous sommes Indonesiens Nous sommes Indonesiens Kami orang Indonesia Oleh karena itu, kita bisa menjawabnya dengan menggunakan nous Ketika semua partisipannya perempuan, maka jawaban tadi harus ditambahkan dengan akor Nous sommes Indonesiens Nah, kita lanjut ke contoh percakapan terakhir Qu'est-ce que Chloé fait dans la vie? Qu'est-ce que Chloé fait dans la vie? Chloé kerja apa? Elle est secrétaire Elle est secrétaire Dia seorang sekretaris Gimana? Mudah bukan? Alors, essayez de vous présenter Kalau ada yang ingin ditanyakan atau komentar, silahkan komen di bawah ya Oke, sekian untuk hari ini Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar bahasa Perancis Jangan lupa untuk subscribe dan share Supaya mereka juga tahu apa yang kalian pelajari hari ini Terima kasih sudah menonton dan au revoir